selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dibolehkan solat di belakang bermakmun kepada yang orang yang baik maupun orang yang jahat manakah di antara dua pendapat ini yang benar? apakah pengurus masjid boleh mencegah orang yang biasa menghisap ganja atau isap dadah ini untuk menjadi imam solat? itu pertanyaan dia lah Syekh Ahmad Syarbashi ini jawab perlu kita tahu bahawa maka dan isap ganja ini adalah perbuatan yang haram kerana ganja ini memabukkan dan menghilangkan ingatan waktu kena tahu step dulu telah dirawatkan bahawa Rasulullah SAW melarang segala jenis benda yang menghilangkan ingatan dan melemahkan tubuh Imam Ibn Taimiyah mengatakan sesungguhnya ganja yang memabukkan itu haram jadi ganja ini dia mabuk walaupun dia betul berpejar ke kalau dia saka mabuk dia kira haram dah dia juga sangat mencelanya dan menekankan supaya orang yang meminumnya dicambuk dirotak lah dah kerana ganja itu memabukkan jadi hukum kalau dia hukum Islam dia suruh pun hukum Arak suruh pun hukum Arak itu dirotak lah ada 1x40 ada kata lebih puluh dah ada zamir lebih puluh dah menurutnya barang siapa mengira bahawa ganja itu tidak memabukkan maka orang tersebut tidak mengetahui hakikat masalah yang sebenarnya dia ada buat alasan bukan mabuk terbetul lah memang mereka mabuk juga khoyat mabuk lah seharusnya lah orang yang menjadi imam solat adalah orang yang baik bacaan Qur'annya nombor 1 baik bacaan Qur'annya lepas tu berilmu yang kedua dah yang ketiga layak jadi teladan dalam perbuatannya jadi kita tengok tu boleh tigur juru dah lembu kalau jenis apa pongah ataupun kurangah tuduh tak malik dah tak perkataan dah kesak-kesak yang nampaknya malik berlaku dah oleh kerana itu tidak layak sama sekali seorang imam solat menghisap ganja atau yang lainnya yang termasuk benda-benda yang memabukkan dan menghilangkan ingatan namun demikian bermakmun di belakang seorang imam yang suka buat maksiat faksik dan suka berbuat benda'ah selain kapi benda'ah tapi tak sampai tahap kapi tidaklah batas solat kita kira tu ada hasil dia lah ada khilaf gapur tu kita kira ambil sedahan lelaki soh semaya lelaki-lelaki faksik pun kerana daruqutni dan bayaki telah merayakkan sebuah hadis yang berasal dari Ibn Umar dimana Rasulullah s.a.w. bersabda makhumnya solatlah kamu di belakang orang yang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dia yang mengucap ilah ilallah boleh mengucap dia semaya tak sedap kira lah kisah lah zahir je nampak malik kisah lah semaya dah cuma ni malik tak malik afdahl tak afdahl mungkin masalah walaupun terdapat perdebatan mengenai derjat kekuatan hadis ni namun disini para fuqahat berhujah dengan hadis ni dia kakadah ulama ni dia tidak semata-mata berhujah dengan hadis sahih kera'ih kera'ih keedah dia kena keedah pasal keedah ni semaya ni keedah umum dia semaya ni kalau lah betul cara dia dia dari hati perut dia secara luar daripada semaya ni tak betul dia kira dimaafkan tu keedah hadis lemah sikit pun walaupun dibawa macam berhujah sebenarnya bukan hujah mutlak tapi ada hujah hasar dia iaitu keedah semaya ni ialah kepada semaya tu sendiri kalau semaya tu betul betul kalau semaya tu salah salah jadi kalau semaya betul walaupun dia fasik tak ada masalah mereka mereka juga berhujah bahawa Abdullah bin Umar pernah solat di belakang Hajjah Yusuf As-Sakafi terkenal dalam sejarah islam Hajjah Yusuf As-Sakafi ni orang fasik orang zolim bunuh orang dikata sebenarnya sejarah ni kena cek semua dah ada tesis phd doktor di Yusti Azhar dah dan dia tesih dia tu Hajjah bin Yusuf As-Sakafi Muftara Anih Hajjah bin Yusuf As-Sakafi ni apa kata benda yang di apa dizalimi benda yang di pohongi atas nama dia maksudnya dia ada muftara dia ni dalam kitab tu cerita habis cerita sejarah dan bagi dia sebenarnya Yusuf terfitnah dia bukan jahat sebagaimana dalam sejarah dia sebut sebenarnya dia ada perawi sejarah pencerita pencerita sejarah banyak tokok tambah tambah nabi pun ada tokok tambah nabi pun banyak tokok tambah 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 lagi melibat ke orang selepas tambah tambah lagi yang dibenci oleh sukupul orang tertentu kerana tegah dan sebagainya lah Hujib tegah masa tu lah Syiah tak boleh hakat kepala dia Syiah tak boleh hakat kepala dia 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 naik tagih dia Syiah ni jadi gitulah cerita Hujib Hujib secara asah kita nak kata kata Fasid teruk payah sahabat besar Bukit Ibn Umar sahaja ramah sahabat sahabat besar semaya dia berlaku hajas biasa as-raqafi dah kita nak kata berat-berat dia apa payah tanpa sejarah lama sangat hak zamil lah ni politik ni hak zamil dulu tak tahulah cerita banyak ditokok tambah macam Yazid dikata ke suruh Husin betul tak 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 kaitan hak bunuh sebenarnya yang bunuhnya sebenarnya buat hikmah dulu sebelum tentera berkait Yazid juga itulah gaminan-gaminan Yazid ok lah sekut sakat maksudnya ukupulasi hati sendiri tu yang bunuh Husin anak Husin cucu Rasulullah s.a.w. gitulah sejarah ni kita kena perhatikan boleh lah ok kalau-kala kita anggap fasik pun Abdullah bin Oman ni sebenarnya belakang fasik pun boleh lah tapi secara umurnya kita kata tidak lah mesti je fasik nak tuduh orang yang perayuh namun solat di belakang orang fasik atau orang yang berbuat berda'ah hukumnya makruh kalau boleh pilih pilih yang lebih baik yang lebih soleh ok kalau kita ada masjid dekat-dekat mana kita nak pilih kalau kita pilih-pilih itulah tidak fasik tapi kalau lebih kurang ikutlah cari masjid besar berkenaan dengan imam yang menghisap ganja tersebut dia wajib merasa malu kepada Allah s.w.t dan melepaskan dirinya dari benda yang menghilangkan ingatan dan membahayakan itu dia kena tabak lah tapi masalah dah ada dia kata agih payah cara lain mudah jika dia tetap tidak meninggalkan kebiasaan buruknya itu maka dia mestilah berhenti menjadi imam salat hingga Allah s.w.t memperbaiki keadaannya dia juga mesti ingat bahawa Rasulullah s.w.t mencela orang yang menjadi imam salat bagi sekelompok orang yang tidak suka kepadanya jadi Allah maruh Rasulullah maruh Rasulullah kata tak ingat jadi tak terima semaya jadi orang belakai tak terima dia jadi masalah dia semaya dia jadi terimis dia kena orang tak suka kerana jahat dia kalau jahat orang ma'amun tak apa terimis dia memang ada masalah hisap hisap ganja yang ada sebab yang menasabah maka semaya dia jadi masalah dan Allah Rasulullah tak suka dan kebanyakan manusia tidaklah suka kepada orang yang suka hisap ganja hisap dadah para pengurus masjid hendaknya benar-benar memperhatikan keadaan imam salat jadi apa panggil AJK AJK masjid tak latih tak email kena perhatilah jika terbukti bahawa ia pencandu ganja dan dadah atau sesuatu yang memabukkan lainnya mereka mestilah menggantikannya dengan orang yang berada agama dan amanah yang disukai oleh khalayat ramai berkata dengan hadis yang disampaikan si penanya di atas sesungguhnya hadis itu telah dirayatkan oleh Abu Daud dan Darul Qutni yang bunyinya sebagai berikut salat fardu mestilah dilaksanakan di belakang setiap seorang muslim baik muslim yang baik maupun muslim yang jahat termasuk yang suka melakukan dosa besar dah ada hadis soal lagi lah Roy Abu Daud tak kuat jugak lah makna hadis ini menunjukkan bahawa salat insi ma'amud itu sah juga walaupun makro secara umum kita ambil gitulah jangan kena teka siapa anggap macam tak sah anggap sah kita jangan pecah belah masyarakat lah kurang kurang sikit sebanyak untuk email tu kita kira dimaafkan lah cumanya kena pilih yang terbaik gitulah dan Allah SWT yang menjadikan imam kaum muslimin sebagai penutan sebagai ikutan bagi mereka dalam perbuatan perkataan dan tikah laku ikut te-email bukan dalam semaya sahaja pahlawan semaya kalau boleh nak ikut juga kalau te-email tu jadi contoh yang baik kalau te-email contoh yang tak baik punuh pahkau anak mungkin harikapun kita dah lebih kurang ok solat anak-anak bilakah seorang anak-anak dimestikan mengerjakan solat siapakah yang bertanggungjawab untuk menyuruhnya para fukuhak menetapkan bahawa seorang anak diperintahkan untuk mengerjakan solat manakala dia telah berumur 7 tahun umur 7 tahun dia kena suruh dia satu lagi dia dua dia satu lagi kena suruh semaya semaya jika seorang anak telah mencapai usia 10 tahun namun dia belum mengindahkan perintah solat degil lagi malah lagi maka walinya mestilah memukulnya sehingga anak itu tidak tumbuh dengan meninggalkan kewajipan-kewajipan agamanya dia umur 10 tahun jopak tepat kita nampak dia ni cana tak cana semaya malah semaya maka kita boleh godeh dah bedah dah supaya apa dia tidak jatamiak dia yang besar jadi temiak tinggal semaya payuh lah jadi temiak tak semaya payuh lah dan sulitlah untuk meluruskannya kemudian apabila jatamiak tinggal semaya kewajipan-kewajipan lain tinggal ia akan jadi payuh untuk diperbetulkan dalam satu hadis sahih yang diriakan oleh termizi Rasulullah SAW bersabda ajarilah anakmu mengerjakan solat pada usia 7 tahun dan pukulah dia apabila masih meninggalkannya pada usia 10 tahun dalam redaksi yang lain dari hadis di atas yang diriakan oleh Abu Daud Rasulullah SAW bersabda perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan solat tak kala berusia 7 tahun dan pukulah dia apabila masih meninggalkannya pada usia 10 tahun suruh dia umur 7 tahun pukul dia kalau dia tinggal pada usia 10 tahun tinggal juga terdapat redaksi yang lain lagi iaitu perintahkanlah anak-anakmu untuk mengerjakan solat pada usia 7 tahun dan pukulah mereka apabila masih meninggalkannya pada usia 10 tahun serta pisahkanlah mereka pada tempat-tempat tidur yang berbeda jadi kalau umur 10 tahun sebenarnya tak boleh tidur anak jatih anak tina asing besar takut ada perasak lain dalam hal ini anak tersebut disyaratkan sudah memayis iaitu dapat memahami apa yang dia katakan dia geti dah cuma cuci maksudnya dia geti boleh diajar jika dia belum mampu memahami apa yang dia katakan maka perintah tersebut tidak berlaku baginya sampai dia memayis dulu jadi kalau kita nak suruh dia geti secara umur jatih geti oleh kerana itu dalam kitab muhazab yang merupakan komentar syarah atas kitab majmuk balik ni majmuk syarah kepada kitab muhazab jadi syarah mahazab lah kitab syarah mahazab majmuk syarah mahazab dia tulis oleh apa ni muhazab oleh sahri ditulis oleh sahri disebutkan sebagai berikut seorang anak laki-laki maupun anak perempuan diperintahkan untuk salat apabila sudah mencapai usia 7 tahun dan sudah memayis bukan 7 tahun sahaja sudah memayis kena semacuci secara umurnya kena ketik semaya mereka dipukul apabila meninggalkan salat pada usia 10 tahun namun jika mereka belum memayis maka mereka boleh diperintahkan untuk salat kerana dilakukan oleh anak yang belum memayis itu tidak sah secara asalnya kalau bukit memayis tak jadi semaya tak betul semaya dimaksudkan dengan memukul di sini adalah memukul dengan tujuan mendidik nak suruh didik mungkin nak suruh mati bukan untuk menghukum sebenarnya tapi nak suruh didik dari kurang itu pukulan itu hanyalah sebatas diperlukan sahaja dengan maksud supaya anak itu tidak membangkan dan tidak sampai mulai dirinya yang pentingnya dia pergi sikit supaya dia jangan rasa tak apa tak semuanya tak apa tak ada mak ayuh tak marah jangan rasa kewajipan untuk memberikan perintah mengerjakan solat kepada seorang anak berada pada pundak walinya pada kepala walinya ayah dia secara asasnya lepatut dia lepatut gitulah baik wali itu adalah bapaknya ibunya orang yang menerima wasiat bapak dia dulu lepatut mak dia lepatut orang terima wasiat ataupun orang yang tetapkan oleh hakim untuk menengani urusnya anak tersebut maksudnya orang yang jaga dia jaga dia bahkan dia mesti jaga agama anak dia Al-Quran menjelaskan kepada kita berkaitan dengan perintah untuk mendidik iaitu dalam surah Tuhan ayat 132 dimana Allah SWT berfirman bermaksud dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk menjerikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya kami tidak minta rezeki dari kamu kamilah yang berizeki padamu dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa demikian juga dalam surah Al-Tahrim ayat Allah SWT bermaksud hai orang beriman terliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan-bahannya adalah manusia dan batu penjaga 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 yang adalah malaikat-malaikat yang kasar yang keras yang tidak menduruhkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan jadi malaikat ini kita bicara sebelum ini malaikat ini ia tak cara minta dia tidak ada kaitan bukan kuasa dia dia hanya kuasa dia melaksanakan perintah Allah kalau nak minta syafa'at apa minta dengan Allah minta daripada lain lah bukan minta pada malaikat malaikat ini anak dia supaya tidaklah menjadi bahan bakar api neraka demikian juga Rasulullah SAW bersabda sungguhnya anak-anakmu mempunyai hak atas dirimu ada hak dia hak dia mendapatkan gedikan agama yang baik pada hadis yang lain bila menyatakan kamu semua adalah pemimpin dan semua pemimpin akan ditanya tentang keadaan yang dipimpinnya seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan dia akan ditanya tentang orang yang dipimpinnya itu ayah ni kena tanya lepas hanya tak ada kat mak kena tanya dan semua itu pemimpin hendaknya orang yang memerintahkan salat mestilah juga menjadi contoh yang baik bagi orang yang diperintahkannya jadi kena tunjuk contoh dulu cara bodoh ni ajak semayah sekalilah kalau dia sendiri tak semayah mak pak suruh anak semayah tak jadi begitu juga macam setengah mak pak pak tu marah anak isap okok dia sendiri isap okok keluar-kelu jadi tak jadilah anak anak dia tengok contoh yang buruk macam mana dia tidak terpengaruh sedangkan yang nampak daripada mata dia ayah dia isap okok begitu juga semayah ni kalau ayah tidak semayah macam mana anak-anak semayah dah dan hak cara buat sekali dia berserentuk dengan anak itu semayah berjumah orang yang merintahkan salat mestilah benar-benar menjaga dan mengerjakan salatnya dengan benar sebelum dia menyuruh putera-puterinya untuk salat jika tidak maka dia akan terkena apa yang dikatakan oleh Allah s.w.t dalam firmannya mengapa kamu suruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri dan kewajipanmu dan sebagainyalah dan Allah s.w.t sahajalah zat yang memberikan taufiq ok lepas tu salat di rumah apakah seorang boleh mengerjakan salat di rumah ataupun tidak mesti semayah masjid ke wajib ke ada kalau ada COVID ni lain mungkin masuk COVID belah mana dalam Islam masjid adalah tempat yang paling cocok paling sesuai untuk mengerjakan salat berjumah dan salat berjumah adalah sunnah yang mu'akad yang sangat-sangat ditengkalkan yang sangat dianjurkan bagi laki-laki ni secara umulah ada pendapat lain iman awi kata fardu kifayah ada mazalain kata senap makat mazalain bali kata fardu'ain mazalain bali ibn hazam az-zuhari dia kata bukan fardu'ain sahaja bahkan dia tu syarak sos maya semaya seorang ke rumah kalau tak pergi masjid tak sos maya terburak lagi lah takpelah bahkan sebagai berpendapat bahawa salat berjumah itu wajib hukumnya Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya orang yang paling besar ganjarannya dalam salat adalah orang yang paling jauh jaraknya dalam berjalan kaki menuju tempat salat dan orang yang menunggu datangnya salat dan kemudian mengerjakan salat bersama-sama imam lebih besar ganjarannya ketimbang orang yang mengerjakan salat dan kemudian tidur maksudnya hanya salat sahaja jadi kalau orang semaya awal tapi terus tidur awal waktu pun nampak comel dah tapi orang lewat sikit sedia dujir pun tunggu masjid semaya di mua juga tetap lebih besar pahalanya walaupun lewat sikit semaya dan orang yang duduk jauh rumah dia lagi besar pahala dia menuju masjid tambah-tambah jelek kaki senandat takhertah pun boleh juga lagi jauh yang menyusuh ketimbangnya menyusuhkan itu yang akan memberi kesan pahala yang besar kepada orang yang berusaha untuk mencapainya maksudnya hanya sebata-bata kalau salat sahaja dia tunggu semaya itu semaya berjumlah besar pahala dia Rasulullah SAW juga bersaudah barang siapa mendengar penyeru azan dan tidak ada uzur yang menghalanginya untuk mengikutinya yang dia salat bersamanya maka salat dilakukannya itu tidak terima para sahabat bertanya apakah dia masuk dengan uzur itu Rasulullah SAW menjawab rasa takut dan sakit adalah hadisnya hadis itu kuat juga saya ada tengok baca dia sebelum ini hadis itu sahih kuat Rasulullah SAW pernah mengancam satu kaum yang tidak mengerjakan salat bersama beliau di masjid tanpa adanya uzur dan beliau mengutarakan bahawa mereka itu orang munafik atau orang yang belum sempurna keislamannya jadi orang yang malah pergi masjid kita tak pergi semangat masjid maka tu menafik zaman Nabi telah tergai dah dah bahkan kalau ni kalau kita orang yang nak mengajak agama orang yang mana dia ni bawa ajaran pelik-pelik ke apa nombor satu cek dua-dua kepada semangat oh dia ni masjid lima waktu kalau dia ni tak semangat masjid mana jajah-jajah tu tak boleh ajaran dia tak boleh pakai mana secara asahnya tapi mesti korban tak boleh buat lah mesti korban tak boleh pergi jadi Rasulullah SAW tak pergi pada orang jadi Nabi nak bakar rumah orangnya tak pergi semangat masjid di masjid ini merupakan satu ancaman dan peringatan yang sangat keras lagi kau nak bakar dalam hadis yang lain Rasulullah SAW barang siapa mendengar ucapan haiya ala salat marilah kita salat namun tidak menjawabnya maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah Nabi Muhammad jadi dia dia pun sesuai ada panjang lagi hadis tu dia tinggal sunnah Nabi sunnah Nabi lah sunnah Nabi ni bukan perkasa berapa sahaja dah semangat hak nombor satu sunnah Nabi ni semangat berjumah di masjid Ibn Masud Radha'ahu berkata jika engkau mengerjakan salat di rumahmu masing-masing dan meninggalkan masjid-masjidmu maka engkau telah meninggalkan sunnah Nabi-mu iaitu jalan yang senantiasa dijaga dan dipelaharat oleh Rasulullah SAW dan jika engkau meninggalkan sunnah Nabi-mu maka engkau telah kufur tinggal sunnah Nabi semuanya boleh jadi kufur ini juga merupakan sebuah ancaman dan peringatan mungkin sahaja ertinya ialah jika kamu meninggalkan salat berjumah di masjid dengan sengaja makanya demikian itu akan mendorong kamu kepada kufuran kerana hal itu boleh membuatmu berani untuk meninggalkan dasar-dasar ajaran Islam sedikit demi sedikit jadi dia tinggal semangat jumaah yang akan mendalam akan lagi lagi-lagi sekali sikit demi sedikit ajaran agama akan ditinggalkan begitulah syih ni sebagian sebagian fuqaha sangat keras dalam perintah ini mereka berkata jika seorang mendengar azan maka dia wajib mengerjakan salat di masjid bersama imam barang siapa sengaja meninggalkan hal itu tanpa ada uzur maka salat dikerjakan itu batal ni tuan-tuan ni Ibn Hazam Az-Zahiri pendapat gini dah ada dah fuqaha tu Imam Ibn Hazam Az-Zahiri dalam kitab Mahallah dia kawan-kawan jadi memang dia sebut gitu dah kalau dengar azan tak pergi juga tak soh you kena wajib pergi kalau dengar azan kesimpulannya seseorang mestilah mengerjakan salat di masjid apabila masjid itu dekat dari rumahnya kalau dengar azan dah dekat kalau dengar setengah ni spekak 10 batu 10 kilo nak pergi nyapa tu 20 minit ya tak jadi nak jakabu ni dekat dari rumahnya dia dengar pulak surat azan dan mudah baginya untuk datang ke masjid boleh naik kereton boleh naik motor dan sebagainya namun jika terdapat uzur yang sah seperti sakit rasa takut rasa takut ni kawit keselitan transportasi maksudnya dia tak ada kenderaan yang jauh sikit atau kerana keselitan yang nyata sekiranya dia pergi ke masjid maka dibolehkan dibolehkan baginya mengerjakan salat di rumahnya kerana keadaan darurat mengubah sesuatu yang terlarang menjadi boleh jadi kalau benda tu susah dia akan jadi mudah benda tu mudah dia akan jadi strik sikit tegah sikit tu kakak ada islam murunah beri terbeli-beri boleh kembar boleh you tengok keadaan lah situasi imam salat seorang wanita bolehkah seorang wanita menjadi imam salat seorang wanita boleh menjadi imam salat apabila para ma'amumnya wanita dan ia berdiri di tengah-tengah para ma'amumnya Raithah Al-Hanafiyah mengatakan Aisyah telah mengimami kami dan dia berdiri di tengah-tengah kami pada salat-salat yang wajib jadi Aisyah ni pernah jadi semacam fardu wajib jadi tengah-tengah tengah-tengah sah Aisyah yang dimaksudkan dalam perkataannya itu adalah umul mu'minin isteri Rasulullah SAW dan dia tidak akan melakukan itu kecuali atas dasar petunjuk dari Nabi SAW ada bahak lah ada guna hadis ni lah kata duduk tengah ada setengah tu kata bukan tengah sikit depai sikit ada setengah kata boleh duduk depai teruk lah itu bahak lah tapi secara umum kalau kita pakai ni dan biasanya ni lah dia pakai Ramazan Ashby kata padai duduk tengah gitu lah tak payah lah mesti kudepai kau kudepai menang tak tapi kalau nak suruh beza depai sikit tak ada masalah atak berkata Aisyah pernah mengimami salat kaum wanita dan dia berdiri di tengah-tengah sah mereka bukan depai lah An-Nakhai juga merayakan bahawa Aisyah dan Ahal pernah mengimami salat kaum wanita pada bulan Ramadan dan dia berdiri di tengah-tengah mereka Hajirah mengatakan Ummu Salamah salah seorang isteri Rasulullah SAW pernah mengimami kami dalam salat asar dan dia berdiri di tengah-tengah kami dalam hadis disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah memberikan izin kepada Ummu Warakah supaya ada laki-laki yang membacakan azan dan iqamah dan kemudian Ummu Warakah mengimami salat kaum wanita ini ada timbul Warakah ni ada jismaya yang ada orang juga ada juga tapi orang jatih itu tak dia terima Ummu Warakah dia terima jatih itu bukan jadi ma'amun juga lagi lahir sebagai sebagai fukahak berpendapat bahawa salat berjumah juga dianjurkan mustahab bagi sekumpulan wanita yang terpisah dari kaum laki-laki sama-sama dia boleh semaya sama-sama dia sama-sama perpual terdapat pendapat sebagai fukahak yang nampak asing mereka mengatakan bahawa seorang wanita boleh jadi salat bagi laki-laki ada juga kata boleh ni dah mereka berhujud dengan hadis yang diruatkan oleh Abdul Rahman bin Khalad dari Ummu Warakah binti Abdullah bin Haris iaitu bahawa Rasulullah s.a.w. telah menunjukkan seorang ma'azin bagi Ummu Warakah jadi Nabi tunjuk ni jadi tak bila dah dan memerintahkannya untuk menjadi imam bagi keluarganya jadi supaya jadi terima bagi keluarga Ummu Warakah padahal keluarganya itu meliputi laki-laki maupun perempuan jadi ada juga laki-laki situ dah Abdul Rahman berkata saya melihat bahawa orang yang mengemadankan azan adalah seorang laki-laki yang sudah tua sudah tua dia kata gitu lah hadis ini diruatkan oleh Abu Daud dan Hakim serta disahihkan oleh Ibn Khuzaymah dalam hadis tersebut Rasulullah s.a.w. memerintahkan Ummu Warakah untuk mengimami keluarganya pada solat-solat Fardu Ahmad telah meruatkan hadis ini dari Jalur Walid bin Abdullah bin Jami' di mana dia berkata nenekku datukku telah meruatkan hadis kepadaku dari Ummu Warakah nenekku nenek dia dah tak seorang wanita telah mengumpulkan Al-Quran iaitu bahawa Rasulullah s.a.w. telah memerintahkannya Ummu Warakah untuk mengimami solat keluarganya dan ketika itu ada seorang laki-laki yang bertindak sebagai ma'azinnya ok namun sebagian besar fukuhat menolak pendapat ini jadi jumhur ulama'nya Pak Mazuhat ini tolak kerana hadis ini tidak menunjukkan sejelas bahawa ma'azin itu juga solat di belakang Ummu Warakah jadi tak bila tapi betulkah dia belakang semuanya belakang Warakah tak jelas tak ada orang boleh sahaja laki-laki itu hanya sekadar membacakan azan dan kemudian pergi ke masjid untuk mengerjakan solat bersama kaum laki-laki dia ngebel sahaja lepas tu pergi ke masjid boleh jadi dia sekadar nak ambak seteng iblis ngebel untuk otina jadi semayah popok dia lepas tu dia pergi ke masjid boleh jadi pendapat ini dikuatkan dengan ruayat yang lain tentang Ummu Warakah juga dan dia mengimami solat kaum wanita kami hadis lain sebut dia mengimami solat kaum wanita kita oh ya sekali tu ada laki walaupun keluarga yang ada laki betul dia solat ada laki-laki jadi kita tengok ni kalau benda tak jelas pergi yang lebih yakin kalau benda terpelik jangan terhe kehe juga biar jadi boleh benda tak jelas dan kita buat macam yakin jadi benda tak jelas betul kalau Ummu Warakah cerita email benda laki kita tak paksa-paksa betul kali mungkin ada tak bila jadi tak bila ni dia sekadar dia otin tak boleh pergi jauh masjid jauh mungkin yang ngebel untuk boleh semaya otin dia keadaan rasah dia sunnah nabi ni keadaan semaya fardu ni kena ngebel mana pun kena ngebel kita ni kakak dia malas ngebel pakai komak lalu tak berapa kena dah kena azan dulu lah kena azan dulu jadi sini mungkin nabi suruh wakil waktu itu azan lepas tu pergi semaya bersama lelaki lain mungkin dekat masjid atau surah kalau dekat-dekat tu Allah alam lah tapi otin ni terpaya tidak pergi mudah pergi mari dan tidak menyusahkan perempuan nabi suruh umur barakos semaya perempuan perempuan di rumah dia dan gitulah lebih kurang kita anggap gitulah pasal tak jelas ni tak jelas dan pelik dan pelik mesti orang jelas kalau benda tak sama-sama ya aku jadi termakmu ni kata lain kata tidak jadi kita tak usah takut jadi penuh agama oleh sebab itu semua kata secara usah 4 mazhab sarjumhur ulama kata tak boleh jadi terima mungkin mungkin juga dikatakan bahawa hal ini khusus berlaku bagi umur warakah sahaja yang telah lanjut usianya dia telah mengumpulkan Al-Quran serta dia memimpin solat hanya di kalangan keluarganya sahaja dan tidak bersatu orang lain kalau nak kata juga orang itu wuhak betul kalau betul ada orang itu tak cekak nyanyuk bodoh sikit tak semacam jadi tak bodoh sikit boleh jadi makmu tapi kalau kita nak nak pakar juga secara asasnya tak usah nak pakar kata boleh ikut tak imitin tak je pendapat yang lebih kuat adalah membolehkan wanita menjadi imam solat bagi sesama wanita sahaja namun tidak bagi kaum laki-laki Wallahu'alam padalah setakat itu sahajalah perbincangan kita iaitu solat orang isap dada yang keduanya solat kanak-kanak bila diperintahkan solat dan sebagainya lepas tu solat di rumah semangin di mu'ah boleh ke semangin di mu'ah di rumah lepas tu imam solat orang perempuan boleh ke tidak boleh setakat itu sahajalah perbincangan kita hari ni kita tangguh tazkirah rekah kita dengan tasbih kefarah